Kampung Banda Pada Jumat 10 Mei 2024 Mendengar informasi tersebut dan poswaris menelpon Kapolsek Waris Untuk berkoordinasi dan menyampaikan bahwa ada penemuan mayat Kemudian Kapolsek mengatakan akan ke TKP bersama pihak Puskesmas Dengan SIGAP dan poswaris Ledda Infantri Hasan Basri Sipahutar Dan 10 orang anggota bersama masyarakat menuju TKP dengan berjalan kaki melintasi sungai Personil poswaris dan masyarakat tiba di TKP dengan jarak tempuh Dari pos ke TKP kurang lebih 1,0,5 km Dan mengecek korban dengan posisi korban terjatuh ke pinggir bukit Dengan posisi tidur miring ke samping kanan dengan wajah tidak kelihatan tertutup perumputan Ada pun barang yang ditemukan di tenda korban Ada barang berupa 1 panci masak nasi kecil 1 karung warna hijau berisi peralatan makan 1 sisir pisang mentah 1 karung putih berisi pakaian 1 botol aqua kecil deterjen 1 parang kecil 1 buah tongkat kayu dari rotan Setibanya Satgas Yonif 122TS di TKP Langsung dilaksanakan pengamanan TKP Agar tidak ada masyarakat yang menyentuh barang-barang korban di TKP Maupun masyarakat Sambil menunggu pihak polisi datang Personil polsek waris dan 2 orang puskesmas DPP Kanit Reskrim Polsek Waris Bripka Nuriamin tiba di TKP melaksanakan pengecekan TKP Pada saat pengecekan, barang korban ditemukan dompet Dan ada identitas KTP Serta kartu pelintas batas PNG korban Menurut pengakuan dari masyarakat Tidak ada yang mengenal korban serta keluarganya Dan korban sudah lama tinggal menyendiri di rumah kebun tersebut Dan susah berkomunikasi Diperkirakan korban sudah berumur 58 tahun Dengan jenis kelamin perempuan Tidak ada tanda-tanda kekerasan di TKP Perkiraan korban meninggal karena sakit Jalur sungai di tempat TKP merupakan jalan lintasan Perbatasan RI PNG Serta banyaknya masyarakat PNG juga yang berkebun di wilayah sekitar tersebut Tim investigasi dari Polres Kerom DPP Ibtu Ari Dan tiga anggota tiba di TKP Dan melaksanakan pengecekan serta pemeriksaan korban Personil pos waris juga turut membantu evakuasi mayat Menggunakan kantung mayat Untuk dibawa dari TKP ke mobil ambulans Yang berada di ujung Kampung Banda Dan selanjutnya akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Raja Abepura Sambil menunggu keluarga korban Dari Jayapura, Papua Yesi Iryani, Jayatv mengabarkan